Tim Nas Indonesia masuk grup neraka di Piala Asia 2023, lawan tim langganan juara. Hasil drawing Piala Asia 2023, tim Nas Indonesia bertemu lawan berat yang tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Drawing Piala Asia 2023 digelar di Katara Open House, Doha, Qatar, Kamis 11 Mei 2023. Sebanyak 24 kontestan Piala Asia 2023 dibagi menjadi 6 grup dari A sampai F. Berdasarkan hasil pengundian, tim Nas Indonesia jumpa lawan kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Dua rival skuad Garuda pernah menjadi juara. Tim Nas Jepang merupakan juara Piala Asia terbanyak sepanjang sejarah. Total, tim negeri Sakura pernah menjadi kampion 4 kali yakni pada 1992, 2000, 2004, dan 2011. Sedangkan Irak pernah 1 kali menjuarai pesta sepak bola Asia tersebut pada 2007. Adapun Vietnam merupakan rival berat Tim Nas Indonesia di Asia Tenggara. Tim Nas Indonesia tercatat sudah 4 kali lolos ke putaran final Piala Asia secara berturut-turut pada 1996, 2000, 2004, dan 2007 ketika menjadi tuan rumah. Namun dalam 3 edisi berturut-turut atau sejak 2016, skuad Garuda selalu gagal menembus putaran final Piala Asia. Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Menarik untuk disimak perjuangan skuad Garuda di grup neraka. Berikut hasil drawing Piala Asia 2023. Di grup A ada Qatar, China, Tajikistan, dan Lebanon. Grup B ada Australia, Uzbekistan, Syria, dan India. Grup C ada Irak, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Grup D ada Jepang, Indonesia, Irak, dan Vietnam. Grup E ada Korea Selatan, Malaysia, Jordania, dan Bahrain. Grup F ada Arab Saudi, Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman.